Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Bangkit TV dimanapun berada Semoga sahabat semua selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT Kali ini kembali dengan channel kebanggaan kita semua Bangkit TV Ulama muda nahdutul ulama Yang sudah amat masyur di Indonesia Yaitu Gus Miftah Kembali memberikan kepada kita sebuah rahasia Gus Miftah membuka rahasia Tentang masuk Islamnya seorang artis terkenal di Indonesia Yaitu Deddy Korbuzer Dan seorang pendeta Bagaimana kisahnya Gus Miftah bisa Mengislamkan Deddy Korbuzer Dan pendeta Simak pada video berikut ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadratal Muhtaramin Para Masayih Wabil khusus Guru kita semuanya Al-Mukarrom Gihaji Anwar Mansur Yang sangat saya takzimi Gihaji Agus Ali Masyuri Agus Ali sehat selalu Yang saya hormati Bu Gubernur Beserta jajarannya Dan seluruh peserta Munajat Dan takbir Akbar Secara virtual malam hari ini Yang saya hormati Satu ketika Saya didatangi Oleh seorang pendeta Setelah beliau Bersama saya Di sebuah acara televisi Saat itu Beliau minta Nomor kontak saya Kemudian Beliau mengatakan Gus Miftah Boleh gak saya konsultasi Tentang satu hal Kepada Gus Miftah Pagi itu Beliau mendatangi saya Di hotel Kemudian Beliau mengatakan Begini Kalau Gus Miftah Bisa menjawab Pertanyaan saya Satu ini saja Saya mungkin Masuk Islam Jawaban saya Waktu itu adalah Kalau memang Ada hidayah Untuk Anda Pasti saya Bisa menjawab Tapi kalau enggak Ya wallah alam Bisawab Pertanyaan pendeta ini Apa waktu itu Saya ingat betul Di pagi hari Di hotel Double tree Di Darah Menteng Jakarta Beliau mengatakan Begini sama saya Gus Miftah Dari mana Anda yakin Yang dipotong Oleh Ibrahim Itu adalah Leher Ismail Bukan Isha Atas dasar Apa Anda yakin Kemudian Beliau Mengatakan Latar belakang Kenapa Beliau bertanya Soal hal ini Intinya adalah Beliau hanya Minta jawaban Dari saya Dari mana Anda yakin Bahwa yang dipotong Ini adalah Lehernya Ismail Bukan lehernya Isha Bapak Ibu Yang saya muliakan Mendengar Pertanyaan ini Saya jadi ingat Satu ketika Deddy Korbuser Tanya sama saya Juga hampir Persis pertanyaannya Begini Gus Miftah Kalau semalam Saya membaca Al-Quran Semalam saya Membaca Al-Quran Waktu itu Dia masih Non-Islam Dan saya Mendapati Betapa banyak Perintah-perintah Agama itu Yang irasional Tidak masuk akal Tidak masuk akal Dia bilang Contohnya apa Mas Contohnya Nabi Muhammad S.A.W Beliau berangkat Isra' Mi'rod Ini bagi saya Sesuatu yang irasional Kenapa? Karena Tidak terukur Sama sekali Terus kemudian Nabi Musa Bisa membelah lautan Nabi Ibrahim Dibakar Tidak mempan Dan lain sebagainya Apa pendapat You tentang hal ini? Kenapa Banyak perintah Agama yang Tidak masuk akal Termasuk Dia bilang Nabi Ibrahim Diperintahkan Untuk menyembeli Leher putranya Bahasa Dedy Korbuser Waktu itu Dia mengatakan Ini gila Masa punya Anak suruh Motong lehernya Ini Tuhan Macam apa Waktu itu Beliau bilang Nah Bapak Ibu Saya muliakan Waktu itu Jawaban saya yang pertama Kepada Dedy Dan jawaban ini pula Yang kemudian Saya sampaikan Kepada pendeta ini Waktu saya bilang Ayat pertama Yang diterimakan oleh Baginda Rasulullah Muhammad Bunyinya adalah Ikro Bismiropik Mas Dedy Bu pendeta Saya bilang Ikro itu adalah Dimensi akal Bismiropik itu adalah Dimensi hati Ikro itu adalah Intelektualitas Bismiropik itu adalah Spiritualitas Nah Belajar agama Yang benar Akal yang mengikuti hati Atau hati yang mengikuti akal Tentunya Berangkat dari Apa yang disampaikan oleh Guru saya Molanal Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan Beliau mengatakan Sama saya begini Miftah Yang namanya Orang belajar agama itu Akal yang mengikuti hati Bukan hati yang mengikuti akal Maka waktu itu Salah satu guyonan saya Kepada Dedy adalah Mas sekarang gantian kamu Saya tanya Cinta itu dari mata Turun ke hati Atau dari hati Naik ke mata Ini sangat viral Dimana-mana Ketika saya bertanya ini Kepada Mas Dedy Jawaban Mas Dedy Itu sama dengan yang lain Ya semua tahulah Namanya cinta itu Dari mata turun ke hati Waktu itu saya bilang You are the big prong Kamu salah besar Bagi saya Cinta itu bukan Dari mata turun ke hati Tapi dari hati Naik ke mata Dia bertanya Alasan kamu apa Jawaban saya adalah Kalau cinta itu Dari mata turun ke hati Kalau cinta itu Berangkat dari mata Berarti selamanya Kamu tidak akan pernah Mencintai Nabi Kenapa? Karena matamu Tidak pernah melihat Nabi Kalau cinta itu Dari mata turun ke hati Berarti selamanya Kamu tidak akan mencintai Allah Ta'ala Kenapa? Karena matamu Tidak pernah melihat langsung Allah Ta'ala Bahkan kemudian Saya sampaikan Kalau cinta itu Dari mata turun ke hati Berarti orang buta itu Tidak akan pernah merasakan Indahnya cinta Kenapa? Karena orang buta itu Tidak pernah melihat pasangannya Tapi toh kemudian Walaupun orang buta itu Tidak bisa melihat pasangannya Tetapi Tumbuh rasa cinta Di dalam hatinya Kenapa? Karena cinta itu Berawal dari hati Yang ingin saya sampaikan Kepada dia apa? Bahwa belajar agama itu Belajar agama itu Bukan hati yang mengikuti akal Tetapi akal yang mengikuti hati Kemudian pertanyaan kedua Kenapa banyak yang tidak rasional? Jawaban saya adalah Kenapa banyak ajaran agama yang tidak rasional? Karena Kalau semua ajaran agama itu bisa dirasionalkan Berarti Tidak penting orang itu beragama Cukup kuliah saja Inilah alasan Kenapa tidak semua agama bisa dirasionalisasikan Karena Kalau semua ajaran agama bisa dirasionalisasikan Berarti Tidak ada bedanya Antara agama dengan ilmu pengetahuan Nah ternyata Bapak Ibu dan adik-adik saya Ais yang saya cintai Jawaban ini masuk logikanya Dedy Korbuser Jawaban ini pula yang kemudian Masuk di logikanya Ibu pendeta ini Saya sampaikan Secara psikologis Kalau Anda bertanya sama saya Kenapa yang dipotong itu Ismail bukan Isha Secara psikologis Ibu lihat Perjuangan Nabi Ibrahim A.S. Kalau Ibu ingin mendapatkan jawaban secara rasional Untuk mendapatkan Ismail Itu sangat berat Sampai sang istri menawarkan kepada Ibrahim Untuk menikah lagi Kenapa? Karena dia merasa Tidak mampu memberikan keturunan kepada Ibrahim A.S. Maka secara psikologis Nabi Ibrahim Untuk menyembelih Ismail Dibandingkan Isha Itu jauh lebih berat Dan Allah menguji hambanya Pasti dengan sesuatu yang sangat dicintainya Maka Al-Quran kemudian mengatakan Sekali-kali Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan Selama kamu belum menafkahkan Apa-apa yang terbaik yang kamu miliki Artinya apa? Saya mempunyai kesimpulan begini Dari kasus yang Nabi Ibrahim menyembelih Ismail ini adalah Bahwa menerima perintah Allah itu dengan menggunakan hati Tidak dengan menggunakan akal maupun logika Karena sehebat-hebatnya logika Ini bisa dipatahkan Tetapi sebaiknya hati Kemudian tidak bisa dipatahkan Maka yang menjadi muaranya adalah hati Maka Rasulullah mengatakan ketika ditanya Bahwa dosa itu adalah satu perbuatan Yang bila kamu melakukan hatimu merasa tidak nyaman Tolok ukurnya adalah hati Maka adik-adik hari ini yang barangkali mulai belajar agama Tempatkan hati sebagai imam Bukan akal Belajar agama dengan menggunakan hati Menerima perintah Allah dengan menggunakan hati Maka ketika Ibrahim menerima perintah Allah dengan menggunakan hati Dia melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih leher Ismail Dan Alhamdulillah Baik Dadi Korbuser maupun pendeta ini Akhirnya dia menyatakan masuk Islam Dengan jawaban ini Saya diminta untuk menjelaskan secara rasional Secara logika Maupun dengan menggunakan kacamata agama Nah, kita sebagai santri tentunya dengan menggunakan kacamata agama Yang ingin saya sampaikan apa? Belajar dari kasusnya Nabi Ibrahim dan Ismail Kejutkanlah Allah dengan amalmu Maka Allah akan mengujudkanmu dengan keakbarannya Ketika seorang hamba mencintai aku Maka aku mencintai hambaku Begitu juga sebaliknya Ketika seorang hamba membenciku Maka aku membenci hambaku Ketika hambaku mendekat, aku mendekat Ketika hambaku menjauh, aku menjauh Nah, belajar dari kasusnya Nabi Ibrahim Beliau menerima perintahnya Allah dengan menggunakan hati Nabi Ibrahim mengejutkan Allah dengan ketaatannya Maka Allah mengejutkan Ibrahim dengan leher Ismail Yang diganti dengan seekor domba Ketika Nabi Musa AS diperintahkan untuk berperang melawan Bapak Angkatnya Fir'on Dia tidak menggunakan logikanya, tapi menggunakan hatinya Dan saat itu Allah dikejutkan dengan keberanian Musa Dan pada akhirnya Allah mengejutkan Musa dengan lautan yang terbelah Nabi Ibrahim ketika diperintahkan berperang melawan Namrud Dia terima dengan menggunakan hatinya Tidak diterima dengan akalnya Ketika Nabi Ibrahim mengejutkan Allah dengan keberaniannya melawan Namrud Allah pun memberikan kejutan kepada Nabi Ibrahim Dengan api yang rasanya tidak panas Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan untuk hijrah Meninggalkan keluarganya Meninggalkan kota yang dicintainya Dia menerima dengan menggunakan hatinya Maka Nabi Muhammad SAW mengejutkan Allah dengan keberaniannya Dan Allah mengejutkan Nabi Muhammad dengan kota Madinah yang menyenangkan Maka hari ini ketika kemudian kita dihadapkan pada satu kondisi pandemi Ya sudah kita taat saja Kita taat saja Barangkali memang PPKM ini menutup akses darat PPKM ini menutup akses laut PPKM ini menutup akses udara Tapi percayalah Allah akan tetap membuka akses rezeki kita dari segala arah Yang Allah kehendaki Maka hari ini yuk sama-sama kita taat saja dengan menggunakan hati kita Ketika kemudian pemerintah mengatakan yuk vaksin Udah kita vaksin Kemarin saya di WA buku bener Ada orang bilang begini sama saya Gus, untuk apa kita vaksin? Saya takut Kenapa? Karena banyak orang setelah selesai divaksin justru sakit Ini bagaimana? Jawaban saya adalah Ada orang takut vaksin Dengan alasan dia takut sakit Karena banyak yang sakit setelah divaksin Sama hanya begini Sama hanya ketika dia setelah makan Kemudian terus sakit perut Pertanyaan saya Apa kemudian gara-gara sakit perut kita tidak makan? Kan logikanya tidak seperti itu Sama begini lagi Ah nanti divaksin juga mati dan lain sebagainya Naik kendaraan Dianjurkan pakai helm Untuk apa? Untuk keselamatan diri Jaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan Terus Apa kalau pakai helm Kemudian bisa terjamin dari kecelakaan? Tentu jawabannya tidak Tergantung kepada takdir Tapi paling tidak Kita sudah ikhtiar dan tawakal Bukankah Tuhan senang jika hambanya berusaha? Demikian juga dengan vaksin Pakai atau enggak Kalau takdir kena covid atau enggak Ya semua enggak ada yang tahu Tapi paling tidak Kita sudah usaha semampu batas kita Ada yang bilang Enggak usah vaksin Kalau waktunya mati ya mati Wah lah mas Mas Sampian itu mau makan atau enggak Ya tetap mati Apa terus sampian tidak makan? Barangkali itu seperti Tato refleksi yang saya berikan Mohon bimbingannya Kiai Gus Ali Guru saya ini Saya sudah kangen banget Sama Gus Ali ini Sub indo by broth3rmax